Intro Nah, ini Suhara Wardi punya analogi yang sangat terkenal yaitu analogi cermin Jadi, cermin adalah manusia untuk menggambarkan filsafatnya Matahari adalah Allah Kita cermin, bersihkanlah cermin itu Dan hadapkanlah cermin itu pada matahari Maka gambarnya matahari akan muncul dalam cermin Kalau kemudian kita cernih, gambarnya menghadap ke Allah Dalam diri kita ada gambar Allah Kalau kita menengok ke dalam diri, disana kita akan ketemu Allah Man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu Nafsahu yang sejati Jangan jauh-jauh dari Allah Katanya Hamzah Fan Suri Aku nyari Allah kemana-mana Sampai ke Madinah, ke Mekah Tak cari kemana-mana Gak ketemu-ketemu Ketemunya ternyata dalam hati Kenapa? Karena hati adalah cermin dari keberadaan Allah Cuma karena dia analoginya cermin Cermin itu harus bersih Kalau katanya Gozali Karena dia seperti cermin Setiap satu kesalahan Dia adalah satu kotoran di atas cermin Semakin banyak salah Semakin banyak kotoran disana Dan pada akhirnya dia akan gelap Kalau sudah gelap Gambarnya Allah hilang Cahayamu juga akan hilang Karena cahayamu sumbernya dari cahayanya Allah Itu analogi yang dibilang oleh Surawardi Jadi hati-hati dengan kesalahan kecil Makanya para sufi yang wanti-wanti Gak ada kesalahan kecil Kalau diulang-ulang Gak ada kesalahan besar Kalau ditobati, dihapus cepat-cepat Nah yang sok meremehkan salah-salah kecil Hati-hati yo Kamu kan sering kayak gitu kan Jangan ngerti salah Alah pak cuma gini aja Nanti wudhu juga rontok Kan kamu sering gitu Alah pak bohong kecil aja Gak apa-apa nanti Ngeremeh kayak gitu Ketika kamu remehkan Maka dia akan jadi noda Setitik noda kecil Di cermin batinmu Semakin lama Dia akan semakin banyak Dan akan menggelapkan hatimu Kalau sudah gelap Kamu akan kehilangan cahaya Kalau kehilangan cahaya Kamu akan keluar dari ring cahaya Karena di luar cahaya Hanya ada kegelapan Kalau sudah gelap Maju aja kamu gak jelas Mau jalan kemana juga gak tau Tujuanmu mau apa juga bingung Jadi Kalau masih ada yang merasa Saya masih gak jelas Pak besok mau jadi apa Besok mau ngapain Berarti Kamu sedang gelap hari itu Atau mungkin sampai sekarang Masih gitu Kenapa sih kok kamu sok galo Kayak gitu Masa depanku gimana pak Besok mau jadi apa pak Karena pikiranmu berhenti Pada materi tadi Kamu gak bisa keluar Dari jebakan Materi Dan hasratmu sendiri Kalau kamu bisa keluar dari sana Jawabannya lebih mudah Mulutmu sebenarnya Tiap hari Allah Gusti Allah Orasari Tiap hari ngomong Hidup sudah ada yang ngatur Ada sutradaya Tapi prakteknya kan Kamu gak bisa Buktinya kamu galau Kamu sumpek Sering mengeluh Berarti Kamu masih banyak terikat oleh Materi Jangan lupa like